Anak-anak, marilah kita lanjut ke yang kedua yaitu sistem semi-parlementer Sistem semi-parlementer ini sebagai hukum dasar penyelenggaraan pemerintahan negara RIS Jadi waktu itu bentuk negara kita adalah serikat, anak-anak Terjadi pada tahun 1949 Karena adanya perjanjian dengan Belanda pada saat terjadi konferensi Meja Bundar Cita-citanya bangsa Indonesia sesungguhnya adalah membentuk negara kesatuan Bentuk pemerintahnya republik Bentuk negaranya kesatuan di pasal satel 1 Bentuk pemerintahnya adalah republik negara yang dikepali oleh seorang presiden Tetapi Belanda mau mengaku Indonesia merdeka asalkan negara Indonesia berbentuk RIS Yaitu negara yang terdiri dari bagian-bagian Yang saat itu di negara kita ada 16 negara bagian Anak-anak tentu saja tahu alasannya ya Mengapa kok Belanda itu mau mengaku Indonesia merdeka saja Kok Indonesia harus berbentuk RIS Sebabnya apa coba Nah alasannya karena kalian kan masih ingat Politiknya Belanda itu kan memecah belah lalu menguasai Jadi untuk menundukkan kembali Ingin menundukkan kembali Indonesia tentu saja itu Dengan cara Indonesia itu dipecah-pecah dibagi-bagi menjadi 16 negara bagian Tetapi apa yang menjadi hitungan Belanda ternyata salah anak-anak Karena bangsa Indonesia sudah menyadarinya Bangsa Indonesia bertekad sekali merdeka tetap merdeka Maka bentuk negara RIS ini pun tidak apa-apa Dituruti oleh bangsa Indonesia yang mewakilinya Yaitu di konferensi Meja Bundar Bentuknya adalah RIS Tidak masalah Tetapi ternyata karena cita-citanya membentuk negara kesatuan Maka RIS ini hanya 8 bulan 8 bulan saja nanti negara RIS ini akhirnya kembali ke negara kesatuan Nah ini anak-anak Jadi Pemerintah negara kita terjadi sistem parlementer Ini pada saat bentuk negara kita adalah RIS Yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1929 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 Nah sekarang mari kita pelajari Apakah pemerintah semi-parlementer itu yang seperti apa? Dalam pemerintah semi-parlementer Dikatakan semi-parlementer Karena satu saat itu ya Menteri itu diangkat presiden Sekarang juga sama Menteri juga diangkat oleh presiden Dua Perdana menteri diintervensi oleh presiden Ketiga Kabinet dibentuk oleh presiden Anak-anak masih ingat kan Kabinet Apa itu kabinet? Kabinet itu ya susunan para menteri itu Menteri-menteri yang lengkap itu namanya kabinet Ini bahkan kabinet yang sekarang ini Kemarin sudah jadi pertanyaan saya Anak-anak sangat bagus menjawabnya Anak-anak pintar semuanya Tapi ada juga anak-anak yang sampai sekarang belum menjawab Tidak usah ditiru anak-anak ya Ini ibu juga akan beri pertanyaan-pertanyaan dalam video sekarang Jadi kabinet dibentuk oleh presiden Sekarang yang keempat Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan Bertanggung jawab pada parlemen Parlemen itu sama dengan DPR Berarti saya mengangkat Menteri adalah presiden Tapi Menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada DPR atau pada parlemen Bertanggung jawab tahu maksudnya ya Bertanggung jawab itu misalnya gini Ada menteri yang itu memang kerjanya tidak bagus gitu ya Atau mungkin bahkan melanggar Atau mengkhianati negara gitu Itu bisa dijatuhkan oleh parlemen Karena tanggung jawabnya ada pada parlemen Kemudian yang kelima Presiden berkedudukan Satu sebagai kepala negara Dua sebagai kepala pemerintah Sedangkan di sistem parlementer Presiden itu kedudukannya hanya sebagai kepala negara Sebagai kepala pemerintahnya adalah perdana menteri Tapi di semi parlementer ini Sama dengan presiden siil nanti Kedudukan presiden sebagai kepala negara Dan sebagai kepala pemerintah Siapa yang jadi kepala pemerintahnya Yaitu perdana menteri Siapa yang memilih Kepala pemerintahnya Yaitu Masih kata anak-anak Tadi sudah sampaikan di sistem parlementer Yang memilih adalah Parlemen Kepala pemerintahnya Disebut perdana menteri Saya rasa ini cukup Sekarang tugas Yang kedua ya Nanti Jadikan satu dengan pertanyaan pertama tadi Ditulis di dalam buku catatan kalian Di foto Hasilnya nanti di Kirimkan Di foto kirimkan ke WIB Secara Jabri Apa yang dimaksud dengan Perdana menteri Apa yang dimaksud dengan Perdana menteri Diintervensi oleh Presiden Pertanyaannya itu Nanti dicari Apa yang dimaksud dengan Perdana menteri Diintervensi oleh Presiden Ada di nomor dua dulu Perdana menteri Diintervensi oleh Presiden Itu maksudnya Saya rasa cukup dulu videonya Nanti kita lanjut lagi Terima kasih